Mas Aji itu kerjanya persi mbak Ana soalnya banyak yang nyangkain kamu tuh manager aku oke 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 Mas Aji itu keberatan gak sih ikut jagain anak kalau mbak Ana lagi pergi ikut ngurus anak keberatan gak mas? kalau dia itu cita-cita adalah menjadi suami sisi peristiria atau analisa analisa dulu untuk sisi berikutnya soalnya sisinya gak nanti kita cari bukunya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum semua ketemu lagi di Analisa Channel dan kali ini aku mau ajak memaksa seseorang menjadi special guest aku karena ini berdasarkan DM yang ada di Instagram apapun di Youtube untuk membahas tentang relationship bareng sama mantan pacar aku deh silahkan kenal aku diri ya bapak Halo semua, saya Muhammad Aji biasa dipanggil Aji jadi asli Jogjakarta Jogjakarta jadi kalau ada lokal wisdom yang keluar dari loket dia inilah dia original dari loket dia oke, nah selain kita mau ngebahas apa akan dipandu barengan eh udah gak banyak yang nanya juga nih mas Aji itu kerjanya apa sih mana soalnya banyak yang nyangkain kamu tuh manager aku oke, apa kerjaan? kebetulan saya profesi ada di bidang hukum ya kerjaannya perlu disebutin ya jadi kerjaannya notaris BPHT di Kota Jogja nah itu detilnya kerjaannya kayak apa googling aja lah di cari, pasti ada notaris itu adalah seseorang yang membuat atau membantu kita kalau mau bikin akta ya nah gampangnya gitu, maunya bikin akta-akta semua jenis akta akta tuh akta kelahiran akta kelahiran bukan akta jual beli ya, akta jual beli itu PPAT nya jadi kalau yang hudungannya salah pakar itu gampangnya PPAT tapi yang di luar tanah itu biasanya umumnya bersebuah akta notaris biasanya nih kalau apapak notaris biasanya kan kurus bikin CV, bikin PT bikin perjanjian-perjanjian larisa jual beli jadi promosi ya udah gitu, udah cukup laku iya gak tau apapaknya ngomong ada silp gaji bulanan istrinya oke, sekarang kita mau bahas apa kita mau membahas sesuatu yang akan dipandu bersama perusahaan kita adalah Mbak Ejo oke, sekarang kita pertanyaan pertama kita gak dibocor kenapa kenapa Mbak Ana memilih Mas Aji dan sebaliknya kamu dulu yang ditanya Mbak Ana dulu Mbak Ana memilih Mas Aji karena kepaksa karena dia itu dulu adalah sama sepertinya cowok yang ngedeketin paling gigi jadi dia itu ngedeketin aku dari jaman aku masih kelas 2 SMP jadi sekolah anak aku itu di SMP negeri 5 Yogyakarta dia di SMA 3 Yogyakarta itu deketan dia di LTO, kota baru terus dia suka ngeliatin anak SMP menunggu jemputan ibunya dan dia selalu ngecegin aku dari kelas 2 ya terus paling gigi aja sih nyari alamat nyari alamat rumah sendiri, nyari telepon handphone hati-hati kita dilihat Nasya gak apa-apa Nasya besok nasya SMP gak boleh jadi gue ini paling gigih sih mulai dari nyari nomor handphone kalo sampe salah nyasar ke nomor cewek lain sebenernya gak nyasar sih nah terus pokoknya paling gigi terus paling menutupin seriusan pokoknya paling keliatan serius loh waktu itu dan aku tuh males untuk memulai lagi dengan yang baru gitu kan jadi yaudah yang perutaku udah gak ada kayak dia ya kalau ya memang dari itu tuh lihat ya gak tau terlihat wah gimana ya susah dijelasin harus dijelasin ya harus dijelasin begitu melihat kayak wah srek aja gini dan dulu kan mulai mikir ya nyari cewek itu itu harus yang sebenernya gini sih pertamanya dari dulu punya cinta-cinta nikah itu pengennya di umur sekitar 27-28 pengen ya nyari istri yang beberapa tahun lebih muda nah kebetulan kalau di itik-itik nih dihitung-hitung idealnya pengennya yang 4 sekitar 4-5 tahun lebih muda nah kebetulan ketemu nih kenal ini nah itu satu aja ya yang berikutnya ini mantan pacar saya ini keliatan banget dari dulu wah gitu apa ya semangatnya buat ngelakuin sesuatu itu keliatan banget diikutin apa-apa dikerjain ya bahasa-bahasa kerennya multi-talenta lah wah jadi ya susah dijelasin lah tapi pokoknya begitu ngelihat itu udah srek aja lah jadi waktu dia deketin aku itu aku masih kelas 2-3 SMP belum belum pacaran jadi waktu itu aku masih jadi jadi punya radio di salah satu radio di Jogja pas tiga SMP jadi punya radio terus aku juga jualan MLM terus aku juga dancer di sekolahan terus tim basket walaupun cuma kurang-kurang tapi tim-tim basket pokoknya dia tuh ngikutin perjalanan aku mulai dari ikutan semuanya model salah satu majalah bermajalah hits di Indonesia waktu itu bangga-bangga nganterin seleksi di tingkat Jawa Tengah sampai ke Jakarta pokoknya dia tau banget sejarah dan histori merimpis karir itu kayak apa katanya pilihan Mas Aji kalau nggak Mbak Ana Lisa atau nggak Priscilia jauh banget jangan ngomongin istri orang lah jadi waktu itu tuh lagi hits banget sama film ada pandangan kita nah itu era kita banget kan terus aku tuh melihat dia itu kan dia nih orang yang paling bersungguh-sungguh dalam segala maksudnya sungguh-sungguh tuh sebenernya dia juga kalau punya mau tuh harus gitu walaupun kecuali tentang sekolah ya karena sering bolos tapi orang itu persisten banget kalau punya mau dan itu nunjukin dia tanggung jawab kan at least itu nah waktu SMA ada buku buku tahunan buku tahunan SMA 3 dimana setiap aku ceritain setiap temen-temen dia tuh kan cita-cita yang jadi dokter di kolom cita-cita itu ya yang jadi insinyur yang jadi krem-krem gitu apapun lah itu yang jadi presiden kalau dia tuh cita-cita adalah menjadi suami sisi Priscilia atau analisa kalau sisinya nanti kita cari buku nah itu apa yang ada di kepala kamu gak ada kan orang tuh bayangin yang anda tuh serius kan karena sebenernya orangnya tuh agak-agak erom gitu oke kita next pertanyaan ya pernah gak sih Mbak Ana dan Mas Aji nyimpen rahasia satu sama lain? pernah pernah semua orang punya rahasia berarti dibocarin disini boleh gak? apa ya? rahasia apa nih? rahasia kamu dulu pernah gak punya rahasia? kayaknya nah enggak sih ya kalau nyimpen rahasia sih enggak cuma mungkin gak sengaja aja ada sesuatu yang lupa atau belum kita ceritain kita tipe pasangan yang dari dulu awal pacaran hmm hmm sama sih kayaknya tuh sebenernya kayak white lie white lie gitu pasti ada ya setiap pasangan karena kayak gak harus semuanya tuh disampaikan ke dia gitu tapi sebenernya niatnya tuh terbaik niatnya tuh bukan yang terus untuk ngebohongin hal yang gimana-gimana gitu jadi kita tuh kayak password semua sosmed kita masing-masing punya password handphone kita tuh gak pernah dilock-lock jadi semua password kita tuh ada sesuatu lain jadi itu menunjukkan bahwa kita tuh kayak kalo dicek sama KPK pelaman gitu nah ini sering nih di sosmed tuh dibikin ini kan bercandaan coba kalo berani kalian tukeran handphone sama pacar atau pasangan kalian sendiri kita heran gitu kayaknya kok sesuatu yang gini banget mau setahun aja kalo kita berani kayak temen aku tuh yang kayak udah nikah lama terus kayak menurut aku tuh privacy gitu password handphone pasangan kita masing-masing tuh gak usah diketain pasangan aku tuh kayak kayak gitu ya aku tuh juga misalnya dia ada sesuatu kerjaan konfidensial aku juga gak akan pengen tau gimana-gimana gitu kan justru itu nunjukin yang berani yang berbuangkan tapi kalo white line mungkin lebih ke menu dan cerita nah misalnya nih ada situasi yang misalnya kan dia tau nih pekerjaan aku tuh berhubungan dengan orang terus kadang-kadang tuh berhubungan dengan lawan jenis juga maksudnya berhubungan tuh udah maksudnya berinteraksi interaction kita tuh sama-sama masing-masing kayak klien dia tapi pengen cewek ibu-ibu muda tua kalo tua sih aman ya terus kayak aku tuh juga sering berhubungan dengan bapak muda, tua, ganteng yang berbagai kan apa-apa itu kan kadang-kadang kalo misalnya disaat itu kita cerita harus apa-apa lah nah kita tuh sama-sama bukan tipe yang udah lewat masanya untuk bikin dikit cerita aku lagi disini dimana itu kayak gitu aku udah lewat saling percaya aja gitu nah kadang-kadang disituasi yang misalnya nih ada situasi yang aku lagi kerja sama seorang partner yang mungkin kayaknya kalo dia masa Jitalu tuh kayaknya dia bakalan panas dan kepikiran karena kita lagi, kita sering banget jarak jauh ya jadi kayak aku lagi di Jakarta dia di Jogja apapun dimana mungkin aku menunda cerita jadi rahasia itu adalah sementara nanti kalo udah sampe Jogja aku baru cerita oh ya kemarin mas aku ketemu nih bapak-bapak si ex terus kayaknya dia agak-agak gini terus aku udah aman kok nah aku biasanya gitu dan karena itu sudah sering terjadi jadi dia juga udah kayak gak ambil kursi gitu makanya kita gak pernah merasa insecure sama pasangan kita ataupun orang lain yang datang ke depan kita kalo saldo rekening mah tuker-tukeran kadang-kadang kita liat liatan saldo rekening terus nangis baru nah itu paling seru ya oke sekarang next ya nah sekarang buat mas Aji nih pertanyaannya kan mbak Ana sebagai ibu rumah tangga juga kerja influencer juga telegram juga nah mas Aji tuh keberatan gak sih ikut jagain Ana kalo mbak Ana lagi pergi ikut ngurus Ana keberatan gak mas? keberatan dalam hal fisik atau apa nih kalo gendong si kecil itu emang berat banget sih jadi keberatan banget cacah enggak enggak jadi gini dari awal, awal kenal aku tuh udah tau ya ya Ana ini orangnya gimana terus bakalan kayak apa itu udah udah tau dia masih masih dari awal jadi ya memang dari dulu dia bimbang orang yang aktif jadi udah tau nantinya ketika nikah dia pasti akan bekerja akan aktif dan memang ini tiap orang beda-beda ya jadi kalo aku sih lebih seneng punya istri yang bekerja awal di rumah gak well nah kalo di rumah aku pernah di rumah ya awal-awal nikah itu waduh apalagi kalo lagi tennis tuh aku rasa kalo di rumah makanya dia lebih seneng kalo istrinya beraktif yaudah sangat kerja-kerja tapi sebenernya lebih ke ini juga sama e-tech student yang gue ya aku bisa kayak gini juga karena dia karena gak semua laki bapak-bapak itu mau itu raibnya, gengsinya tuh diturunin buat jemput anak buat jemputin anak makan walaupun itu bukan jadi tugas utama dia gitu tapi kita berdua tuh sudah punya komitmen bahwa ketika aku juga punya karir aku gak boleh lupa sama kodrat terus tapi juga aku minta support system dari dia juga kayak masalah gitu kan karena dari dulu dari jaman PDKT udah orang yang keliatan bawa bertanggung jawab dan gigi jadi sama nih dan dia tuh family man banget gitu gak usah kare jadi dia family man banget jaman kita pacaran tuh dia sama pengonakan aja sesayang itu gitu kan yang masih kecil sekarang udah bebe gitu terus apalagi ya sama anak nah jadi bisa megayang waktu itu jadi kalo aku tinggal kerja luar kota aku ngerasa safe sebagai ibu karena pas tadi tuh bisa ngebagi waktu pagi dia dia matriah sekolah terus dia ke kantor dia jemput lagi balikin anak ke rumah terus dia ke kantor lagi nanti pulang dia mau tenus yaudahlah boleh abis malam main sama anak jadi komitmen kita berdua tuh muncul malah justru ketika kita punya anak dari sekolah dan ini driver kita itu tugasin jemput anak ya itu kita yang akan terjemput aku terus semenjak kita punya anak itu justru malah driver kita taruh di kantor jadi dia off dari pekerjaan antar jemput jadi dia di kerjain teknis yang lain karena kita berdua tuh sama-sama komit pengen antar jemput anak setiap hari ya kalo gak kepepet banget jangan sampe disebut orang lain kalaupun kepepet tuh mamaku ada mamanya yang masih keluarga kakak aku jadi masih family karena kita gak pengen anak itu merasa udah ditinggal mamanya keluar kota papanya sibuk di kantor kok dijemput sama sama another apa ya keluarga gitu lah itu rasanya gimana tapi kembali ke inti pertanyaan pertanyaannya keberatan atau gak sama sekali gak karena enjoy banget sama anak-anak itu alhamdulillah enjoy banget beneran ya sih kita tuh menikmati banget gitu menikmati keperan kita sebagai sebagai orang tua pasangan gitu dan keliatan sih dia memang gak terasa keberatan makanya aku usah banget kalau aku usah banget hahaha gak aku sedih kita tau dan ini perlu kita sampe ini kenapa kita kerja oh iya dua-duanya kerja karena kita punya cita-cita nah punya cita-cita kita umur berapa nih jadinya 40 kalau aku 40 aku 40 aku kayaknya 50 50 maksimal kita udah pensiun udah gak kerja jadi kalau banyak yang bilang ih mana tuh gak ada cahaya ya Allah ya Robby ya Tuhan kalau aku dikasih murah yang panjang aku pengen sampai 40 bekerja keras nanti 40 ke atas aku pengen bekerja cerdas jadi aku pengen di saat itu aku sudah mulai mengurangi cerdas makaku luar kota aku sudah membangun usaha yang aku liti selama berapa tahun sehingga di saat itu kan anak-anak udah mulai SMP dan menurut psikologi perkembangan anak-anak remaja umur segitu tuh anak kita kan deketan ya umumnya jadi aku pengen justru malah di saat itu tuh aku banyak di rumah aku banyak menemukan anak-anak yang terjumpul sekarang kan anak bisa tersetting di rumah lain apa kalau besok kemaja untuk mereka SMP aku mana lebih pengen konser dia aja yang bekerja keras di saat 40-50 bergantian gitu kan sekarang kita semua-sama kerja keras dulu kan makanya doain ya semoga rejeki kita lancar cita-cita kita pensiun di usia yang kita rencanakan bisa tercapai amin pengennya sih kayak amin pengennya sih kayak 80 aku 50 40 dia tuh kayak super-sukur aku 40 juga 50 jangan aku harus 50 ya gak apa-apa lah dipadetin rejekinya ya amin 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 pokoknya kita kenapa sih pengen kayak gitu karena kita pengen banyak melihat orang sekitar kita yang kayak 16 masih pada kerja padahal biar sih dia udah jauh cucunya udah sampai pokoknya kita pengen lebih invest invest akhirat akhirat ini saat 40-50 tuh aku udah pengen lebih mau investasikan diri aku sebagai ibu yang mau pimpin anak yang pengen aneh profesi jadi usada ya siapa tau siapa tau kan amin terus 50 tuh 40-50 tuh kita pengen lebih sering emrol, haji, ibadah amin pokoknya pengen lebih banget sesuatu yang investasinya lebih sama orang gitu sekarang gue ngedein anak dulu kuliah mereka sendiri gitu itu cita-citanya oke next pertanyaannya berantem terberat kalian tuh apa sih? hmm yang ini yang 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 Terima kasih.